Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, Majlis Sulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan tentang patwa Majlis Sulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19. Satu, setiap orang wajib melaksanakan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama. Yang kedua, orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya, salat jumat dapat diganti dengan salat zuhur karena salat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya, haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan seperti jamaah salat lima waktu, rawatib, salat taraweh, dan id di masjid atau tempat umum lainnya serta menghadiri pengajian umum dan tablik akbar. Yang ketiga, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat jumat dan menggantikannya dengan salat zuhur di tempat kediaman serta meninggalkan jamaah salat lima waktu atau rawatib, taraweh, dan id di masjid atau tempat-tempat umum lainnya. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19 seperti tidak kontak fisik langsung bersalaman, berpelukan, cium tangan dan juga membawa sejadah sendiri dan sering membasuh tangan dengan sabun. Yang keempat dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa umat Islam tidak boleh menyelenggarakan salat jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan salat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19 seperti jamaah salat lima waktu salat taraweh dan id di masjid atau tempat-tempat umum lainnya serta menghadiri pengajian umum dan majlis-majlis taklim. Yang kelima dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali umat Islam wajib menyelenggarakan salat jumat dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak seperti jamaah salat lima waktu salat taraweh dan id di masjid atau tempat umum lainnya serta menghadiri pengajian umum dan majlis taklim. Yang keenam, pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya. Yang ketujuh, pengurusan janazah yang terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Yang kedelapan, tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong dan atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hak terkait COVID-19 hukumnya haram. Yang kesembilan, umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, membaca kunud nazilah di setiap salat fardu, memperbanyak salawat, sedekah, serta senantiasa, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan mara bahaya, khususnya dari wabah COVID-19. kemudikkan belajar. Terima kasih.